Kompasi yang kembali untuk Anda bersama saya Glenny Soktania, Polores Metro Jakarta Barat menangkap gembong narkoba jaringan Malaysia, Medan Aceh, Jakarta. Polisi juga menyita barang bukti sabu seberat 110 kilogram. Ngungkapan kasus ini bermula pada Oktober 2023 dengan barang bukti 1 kilogram sabu yang disita di Bandara Soekarno-Hatta. Pada Januari, polisi kembali menyita 5 kilogram sabu dari tersangka WP dan RP dan 5 kilogram lainnya dari tersangka ST dan AN. Dari hasil pengembangan, terungkap adanya gudang penyimpanan narkoba di kawasan Taman Sari, Medan, Sumatera Utara dan ditemukan 6 box kontainer berisi 100 paket sabu dengan berat 100 kilogram. Salah satu tersangka, M, merupakan residivis kasus narkoba yang sebelumnya pernah ditahan dalam kasus TPPO dan narkotika. Para tersangka kini terancam pidana maksimal hukuman mati. Jadi pengungkapan tindak pidana narkotika yang hari ini kita rilis merupakan hasil pengungkapan jaringan peredaran narkotika internasional. Di mana barang narkotika ini masuk dari wilayah, dari negara Malaysia, diselundupkan ke Indonesia melalui wilayah Aceh. Dari Aceh kemudian ditransitkan di Medan dan indikasi terakhir akan dibawa ke Jakarta. Jadi inilah jaringan internasional yang melimuti dari wilayah Malaysia, Aceh, Medan dan Jakarta. Keseluruhan barang bukti yang kita cita dan amankan semuanya adalah narkotika jenis sabu.